Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita senantiasa dalam kesehatan kali ini kita akan mempelajari user interface dari Mastercam 2021 atau tampilan layar dari Mastercam 2021 setelah kita buka kita bisa melihat disini ada menu file kembalinya seperti ini di klik home, wireframe, service solid, model preparation, drafting ini untuk pengukuran transform, dynamic, translate, rotate machine, kemudian view kita mulai dari sini, file beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan itu adalah new untuk membuat dokumen baru kemudian open apabila kita ingin melanjutkan dokumen yang telah kita bikin atau membuka dokumen yang telah kita bikin dan sudah kita simpan kemudian save ini adalah untuk menyimpan pekerjaan yang kita lakukan save as kita menyimpan pekerjaan yang kita lakukan dan memberikan nama baru artinya kita mempunyai dua dokumen dengan file atau isi yang kemungkinan besar sama kemudian kalau kita ingin mencetak kita bisa menggunakan print ini configuration digunakan untuk mengatur sistem konfigurasi yang ada di Mastercam 2021 kemudian option ini adalah dialog box ketika kita ingin meng-customis atau membuat shortcut dan lain-lain oke kita langsung ke configuration kalau kita klik kita akan masuk ke sistem konfigurasi Mastercam 2021 dan ada beberapa yang perlu kita ingat biasanya di sini start, exit ini merupakan kebiasaan dari Mastercam dia awal mulai dan berakhirnya Mastercam ketika kita klik plus kalau kita klik start Mastercam masuk yang kita harapkan seperti apa konfigurasinya contoh ini ya kalau kita pilih yang ini maka Mastercam ketika awal membuka dia akan memakai aturan inci tapi kalau yang ini yang kita pilih maka setiap Mastercam membuka dia berubah menjadi metrik kita perhatikan di sini dia akan berubah juga apabila kita pilih yang ini oke setiap awal kita membuka Mastercam yang kita inginkan pekerjaannya seperti apa bobot, milling, router, wire atau membuat desain tampilannya nanti akan menyesuaikan dengan tampilan startup produknya ini shortcutnya akan lebih ke desain shortcutnya akan lebih ke bobot shortcutnya akan lebih ke milling, router, dan wire wire cut ya kemudian awal memulai dari Mastercam contraction plane-nya yang kita harapkan itu 2D apa 3 dimensi kita pilih construction plane-nya di sebelah sini ketika awal sekali dia membuka itu pasti di posisi top front, right, bottom, back, dan seterusnya jadi kalau kita pilih front setiap Mastercam membuka dia akan contraction plane-nya di front tapi yang umum itu di posisi top ini ini hal yang penting kemudian hal yang penting lagi yaitu di dimension and note kalau kita klik plusnya akan ada tambahan ini ya kita mengatur bentuk anak panahnya seperti apa itu dari sini dimension and note atau kalau kita gunakan shortcut kita menggunakan ALT plus D contoh ini kita ubah menjadi triangle, fillet dan ukurannya juga bisa kita ubah kalau cocok sudah klik OK dan berikutnya pada saat toolpath ini ya ini yang penting kalau memory kita itu besar misalnya 16GB atau sampai 24 atau 32 kita bisa menentukan memory buffering-nya berapa dari physical memory ini ini bapak gunakan 60% biasanya di sini itu 50% semakin besar memory yang di sini yang kita gunakan maka ketika toolpathing ruangnya akan lebih lega artinya laptop tersebut akan lebih ringan ketika kita menggunakan mastercam namun dia juga akan berimbas ke program yang lain karena ketika buffering dia akan nyedot memory berapa persen sesuai dengan yang ada di sini kalau memory kita besar baiknya ini agak dibesarkan sedikit agar nanti lebih ringan mastercam ini beberapa hal yang penting ada pun seperti kayak ini printing report dan seterusnya screen ini bisa dirubah-rubah sendiri sama dengan color ini kalau kita ingin meng-custom tampilannya yang ada di sini warnanya apa kita bisa memilihnya di daerah sini ya ya seru izin kita pilih warna apa tinggal klik kemudian edge motion dan seterusnya ini bisa dicoba-coba tapi bapak lebih suka dibiarkan aja kalau sudah cocok klik oke ya karena ini sudah bapak setting bapak close di sini jadi yang penting tadi bapak ulangi di daerah toolpath ini memory bufferingnya yang digunakan berapa terus kemudian yang perlu di otak atik itu mungkin di daerah sini selebihnya biarkan saja sama ini ya start start and exit ini kita pilih inci atau kita pilih metric ini yang penting barangkali ketika kita install itu lupa posisinya masih inci sedangkan kebiasaan kita menggunakan metric maka kita bisa memilihnya dari sini oke itu adalah menu file tampilan menu file akan seperti ini oh sorry ini tadi menu file kalau tampilan home itu akan seperti ini ada cut copy copy image dan seterusnya kemudian kalau kita ingin menggambar dua dimensi kita bisa memilihnya di wireframe pilihannya seperti ini surface seperti ini surface itu permukaan pengoperasian solid misalnya kita ingin extrude revolve loft sweep dan seterusnya kita bisa memilihnya di solid model preparation ini tampil di luar seperti ini kalau di X9 itu kan tidak tampil kita harus memilih push-pull itu seperti move split solid face itu seperti apa di X9 sudah pernah kita bahas cuma tampilannya yang berbeda drafting ini apabila kita ingin memberikan ukuran-ukuran pada desain yang kita bikin transform itu misalnya kalau kita ingin move to origin mirroring rotate translate dan seterusnya machining ini misalnya kalau kita ingin memilih default mesin yang kita gunakan nantinya lead wire rotor atau hanya membuat sebuah desain kemudian view ini yang penting pada posisi view ini kadang kita terklik yang ini terklik yang ini itu untuk menampilkannya dari sini kalau ini tidak ada yang lebih gelap posisinya nanti ini bersih tapi kalau ini ada yang di klik seperti ini maka akan muncul sebelah sini solid ini apabila kita menggunakan mastercam sebagai desain tiga dimensinya itu nanti kita memerlukan yang ini solid ini hubungannya di sini jadi kalau semakin banyak yang kita tampilkan nanti tabnya akan banyak di sini level kalau misalnya kita main di level dan seterusnya kemudian so axis ini kalau F9 menampilkan origin sedangkan ini menampilkan genomnya oke ini bagian-bagian yang penting di halaman awal mastercam 2021 insyaallah kita akan melanjutkan di bagian-bagian yang berikutnya dengan langsung mempraktekan yang penting kita mengingat tampilannya seperti ini sama dengan pengetikan biasa ya Microsoft Word Home Wireframe Surface Solid dan seterusnya sebagaimana sudah bapak singgung awal itu bagian-bagian yang penting yang perlu kita perhatikan semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati